Sebenarnya ini kalau bahasa Inggrisnya dissemination ya, diterjemahkan sebagai penyebaran. Jadi maksudnya penyebaran itu mengenai bagaimana official status ini disebar, bukan disebar, tapi diberi apa ya kalau bahasa Indonesia-nya diketahui bagaimana user bisa tahu official status ini. Oke, materi kita ada 8 garis besar hari ini yaitu yang pertama penyebaran official statistik yang berkaitan dengan isi dan format, kedua jadwal rilis, tiga aksesibilitas data, empat metadata, lima jenis statistik yang disebaruaskan, enam strategi penyebaran, tujuh standar diseminasi, dan delapan keterampilan yang dibutuhkan oleh NSO untuk diseminasi dan komunikasi. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang penyebaran official statistik. Dalam sesi ini kita akan membahas bagaimana menyampaikan keluaran statistik kepada pengguna dan melihat beberapa standar untuk diseminasi. Coba tolong dibacakan. Introduction. Diseminasi adalah fase dalam pemrosesan statistik di mana data yang dikumpulkan dan dikompilasi oleh badan statistik dirilis ke publik. Berdasarkan panduan tentang modernisasi undang-undang statistik. UNSE 2018 diseminasi adalah aktivitas sebut official statistik, analisis statistik, layanan statistik, dan metadata dapat diaksa oleh pengguna. Penyebaran dan penggunaan statistik yang berkontribusi pada pemahaman dan pengambilan keputusan yang lebih baik harus dipertimbangkan sebagai tujuan utama dari sistem statistik nasional. Oke, next. Kemudian, pengguna yang baik dan penyakit yang terdiri dari empat yang ditampilkan dengan segitiga. Yang pertama, yaitu orang-orang awam yang paling bawah, yaitu orang-orang yang paling banyak. Kemudian yang kedua, ada dari media dan pembuat kebijakan yang berisi gambaran atau visualasi yang menunjukkan cerita atau tren tentang data yang berkaitan dengan topik atau kebijakan. Kemudian ada data, ada analisis data, yaitu orang-orang yang menggunakan data yang komplit dan lengkap dan menggunakan informasi lebih banyak tentang metodologi. Kemudian yang paling sedikit atau yang paling atas, yaitu ada academics, yaitu orang-orang yang menggunakan lebih banyak lagi data dan lebih banyak lagi menggunakan data yang lengkap. Kemudian informasi tentang metodologi serta arti dan alat-alat untuk data query. Jadi kalau kita perhatikan dari bentuk segitiga yang ada ini, di mana makin atas, makin mengerucut, itu artinya apa? Paling lebih banyak yang menggunakan adalah lay audience, di mana dia mungkin hanya membutuhkan sekedar gambaran saja. Mengerucut ke atas, yaitu pembuat kebijakan juga. Data yang dibutuhkan agak sedikit lebih rinci dibanding dengan lay audience. Dan makin ke atas, makin sedikit, tetapi justru kebutuhan datanya pakai lebih lengkap. Oke, itu maksud dari gambar segitiga ini. Next. Lanjut, silakan. Seperti yang dinyatakan dalam prinsip dasar ofisial statistik PBB yang pertama atau UNFPOS, ofisial statistik harus digumpulkan dan disediakan secara tidak memihak oleh badan ofisial statistik untuk kehormatan hak warga negara atas informasi publik. Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi bahwa ofisial statistik adalah barang publik, bahwa akses ke data statistik harus disediakan secara bersamaan untuk semua pengguna, dan bahwa sarana akses dan penyebaran data statistik mempertimbangkan kenyamanan pengguna dan kebutuhan mereka. Ya, enggak apa-apa. Oke. Next. Official statistik harus cukup kompetensi dan disajikan sedemikian rupa dengan metadata yang sesuai, sehingga data dapat dipahami tanpa harus terspesialisasi pengetahuan statistik. Berdasarkan UNFPOS 3, untuk memfasilitasi interpretasi data yang benar, badan statistik menyajikan informasi sesuai dengan standar ilmiah tentang sumber, metode, dan pengetahuan. Maksudnya gini ya, kalau bisa dan harus bisa ya, ofisial statistik itu harus komprehensif, sehingga orang yang tidak mengerti statistik mengerti ya. Jadi bagaimana supaya pengguna itu tidak harus belajar statistik lagi ya. Cukup dengar, lihat outputnya dia sudah mengerti. Next. Ya, hari ini dalam diseminasi. Lingkungan tempat ofisial statistik secara signifikan. Telah terjadi ledakan tidak dalam volume data yang tersedia, tetapi juga dalam permintaan akan data tersebut. Hal ini telah meningkatkan tekanan pada NSO untuk menghasilkan data yang lebih banyak dan lebih baik, serta untuk meningkatkan aksesibilitasnya. Bagaimana pengguna mengonsumsi produk yang telah berubah, agar tetap berkata, NSO tidak siap terhadap hal ini dengan menyesuaikan penyebaran mereka dan menjangkau pengguna secara langsung. Seringkali akan menggunakan media sosial sebagai bagian dari strategi penyebaran mereka. Sudah cukup untuk menyediakan informasi statistik. Hal ini juga perlu untuk memberikan keunggulan dalam lingkungan data yang sangat kompetitif. Pada saat yang sama, NSO harus membuat data dapat diakses untuk memenuhi permintaan dengan lebih baik, sambil menerapkan solusi teknologi inovatif melalui berbagai saluran untuk membuat proses ini lebih efisien. Jadi intinya dalam melakukan diseminasi data itu, kita harus mengikuti kemajuan-kemajuan teknologi yang ada. Kalau dulu, kalau belum ada komputer, BPS hanya menyajikan data dalam bentuk publikasi. Karena belum ada komputer. Zaman dulu sekarang sudah ada komputer, mulai ada internet. BPS mulai membuat web supaya pengguna mudah mengakses data yang ada. Jadi tidak bisa sekarang BPS cuma menghasilkan dalam bentuk publikasi tanpa mempunyai web. Bakal ketinggalan, bakal tidak dipakai. Itu maksud inti dari Makhri. Next. Pengetahuan dasar dalam penyebaran ofisial statistik, konten dan format, jadwal rilis, aksibilitas data, metadata, jenis statistik yang disebarluaskan, strategi penyebaran, standar diseminasi, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh NSO untuk diseminasi dan komunikasi. Next. Jadi ada delapan ya. Yang pertama konten dan format. Sekarang yang akan kita bahas adalah konten dan format. Lanjut. Yang pertama konten dan format. Dalam pelajaran sebelumnya, kita melihat kepada siapa, kita menyebarkan output statistik. Sekarang mari kita bahas apa yang kita sebarkan atau konten dan bagaimana kita menyebarkannya atau format. Nah ini ya maksudnya, konten dan format. konten apa sih yang disebarkan, formatnya sebagai cara nyebarinnya itu pakai apa, bagaimana ya. Next. Kita bahas konten. Selanjutnya, jenis statistik apa yang disebarkan oleh sistem statistik nasional. Mari kita pecahkan menjadi tiga bidang pokok. Yang pertama yaitu statistik demografis dan sosial. Yang kedua, statistik ekonomi. Dan yang ketiga, statistik lingkungan dan multi-domain. Jadi kontennya itu ada tiga sebenarnya di statistik nasionalnya itu. Statistik demografis dan sosial, statistik ekonomi, dan statistik lingkungan dan multi-domain. Apa aja sih yang pertama itu statistik demografi dan sosial. Apa aja sih isinya? Next, silahkan dibaca. Selanjutnya untuk yang statistik demografi dan sosial, mencakup statistik tentang penduduk, yang kedua tenaga kerja, ketiga pendidikan, keempat kesehatan, lima pendapatan, enam perlindungan sosial, tujuh budaya. Oke. Sorry, sorry. Yang kedua. Yang kedua yaitu statistik ekonomi. Statistik ekonomi ini meliputi neraja nasional statistik bisnis, statistik perdagangan dan neraja pembayaran, indeks harga, statistik sektoral, misalnya pertanian, energi, dan transportasi, dan statistik sektor publik. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir. Statistik lingkungan dan multi-domain. Meliputi statistik lingkungan, statistik gender, statistik kemiskinan, statistik TI, dan statistik wilayah dan teknologi informasi. Ini panjang. Dan statistik wilayah dan wilayah kecil atau semua area. Oke. Format, coba. Kemudian format, sekarang kita akan membahas jenis statistik rilis sistem statistik nasional. Mari kita lihat bagaimana rilis tersebut. Berapa format umum rilis diantaranya melalui database online, kemudian tabel online, kemudian publikasi cetak, dan yang terakhir siaran first. Formatnya dalam bentuk ini ya. Kita perhatikan ini multi-channel dissemination. Kadang-kadang BPS juga melakukan pameran, selama pandemi ini udah kayaknya nggak ada ya selama pandemi. Atau juga melalui BPS was to campus. Apa sih produk-produk disseminasinya? Bisa dalam bentuk reflect, booklet, infographics, dan video graphics. Ini ya, gambar ini menurutkan BPS Integrated Dissemination System. Sistem terintegrasi disseminasi yang dimiliki oleh BPS. Next. Yang kedua format. Format. Cara terbaik adalah menyebarkan data dalam berbagai format, karena format yang berbeda akan sesuai untuk jenis pengguna yang berbeda. Misalnya, pengguna institusional dan panglilita akan tertarik dengan data base online yang memungkinkan mereka data base online yang memungkinkan mereka mengeksplak data dalam format yang dapat dibaca mesin. Pengguna dengan minat umum mungkin lebih mudah menerima artikel singkat yang menyoroti tren terpenting dalam data. Beda ya. Tadi kan sudah ada gambar segitiga tuh ya. Usernya beda ya. Dia semakin layer paling bawah, dia mungkin cukup apa sih yang ini hanya secara garis besar. Tapi makin ke atas, dia makin membutuhkan data yang rinci lah. Next. Jadwal pairs. Atas bagian besar NSO berkomitmen untuk membuat data statistik tersedia untuk publik sesuai dengan jadwal rilis yang telah ditentukan sebelumnya atau kalender. Ini adalah komitmen yang signifikan karena kalender rilis mensyaratkan bahwa indikator utama dalam kumpulan data harus dirilis pada tanggal tertentu. Kalender rilis lebih awal atau istilah ini lebih umum daripada jadwal penting untuk mencikah manipulasi tujuan politik. Oleh karena itu, kalender rilis merupakan komponen fundamental dan vital dari kredibilitas NSO dan harus menjadi bagian sentral dari situs statistik NSO. Next. selanjutnya sebagian di jadwal rilis NSO harus dimasukkan dalam hal berikut. Dari pada praktik untuk statistik organisasi harus berkomit berilis statistik mereka secara terbuka dan merasakaran yang menetapkan kebunyar dan headhawk harus terkenalkan sebelumnya melalui jadwal rilis 12 bulan dengan memberikan nama rilis tertentu di jadwal rilis jika memberikan kedua perubahan pada tanggal atau rilis ini harus disetujui orang Oke, jadi ada atau kepala statistik setiap perubahan kalau pendengaran sebenarnya harus sebenarnya diumumkan Oke, Ibu coba jelaskan ini jadi jadwal FES ini siaran itu sering dilakukan oleh yang dirilis itu selain official statistik yang reguler juga bisa yang ad hoc kalau yang reguler itu adalah official statistik yang sudah rutin dihasilkan oleh BPS melalui survei-survei yang sudah rutin dilakukan oleh BPS misalnya data dari SUSENA survei sosial ekonomi nasional atau dari SAKRNA survei angkatan kerja itu sudah rutin nah kalau ad hoc ini adalah suatu survei yang dilakukan oleh BPS dia tidak rutin tapi disesuaikan dengan kebutuhan bisa juga itu dilakukan oleh BPS jadi kalau dia butuh atau bisa juga kerjasama dengan instansi lain biasanya yang paling banyak sering sih kerjasama dengan instansi lain jadi misalnya kayak survei demografi dan kesehatan Indonesia itu kerjasama dengan BKKB ya ad hoc itu 4 tahun sekali apa 4 tahun sekali juga BPS pernah kerjasama dengan kementerian pemberdayaan ibu dan anak menjelan survei tentang keterasan kepada kumpuan itu semacam dalam tanda kutip kayak pesanan sehingga kenapa kalau yang melaksanakan institusi di luar BPS mereka akan kesulitan kesulitan macam-macam sumber daya manusianya juga sangat terbatas mereka tidak memiliki sistem yang sudah terata dengan baik dari tingkat pusat provinsi kabupaten bahkan sampai kecamatan mereka tidak punya yang punya BPS sehingga banyak sekali banyak banyak sekali banyak sekali juga sih institusi yang bekerjasama dengan BPS dalam melakukan suatu itu akan lebih murah next yang C akses ke statistik sebelum rilis publik mereka harus dibatasi pada mereka yang terlibat dalam produksi statistik dan persiapan rilis dan untuk jaminan kualitas dan tujuan operasional catatannya akurat tentang mereka yang memiliki akses sebelumnya diselesaikan harus dipertahankan yang D statistik dan data harus dirilis secara tepat waktu dan pada interval yang memenuhi kebutuhan pengguna sejauh dapat dilakukan statistik harus dirilis segera setelah dianggap siap dibawah bimbingan kepala statistik atau kepala profesi statistik jadi maksudnya sebelum dirilis suatu output yang dihasilkan oleh statistik statistik apa misalnya kita bisa memberikan anggapan masukan dari instansi atau siapa yang berkenaan dengan perbaikan dari kris jadi kita membutuhkan masukan nah biasanya kalau dapat masukan ada campur yang bisa kita perbaiki kalau sampai ada terjadi perubahan data karena ada masukan-masukan tersebut sebaiknya cepatnya diumumkan E yang E statistik harus dirilis ke semua pengguna sesuai dengan jadwal yang diumumkan sebelumnya F nama dan informasi kontak dari ahli statistik atau analisis utama yang bertanggung jawab untuk produksi harus disertakan dalam statistik yang dipublikasikan G pernyataan kebijakan boards atau menteri yang mengacu pada official statistik harus dikeluarkan cara terpisah dari dan berisi tautan yang jelas ke statistik pernyataan harus memiliki standar profesional dan semenya statistik termasuk akurasi kejelasan dan ketidak berpihakan ahli statistik atau analisis utama harus memberi nasihat tentang pengguna statistik yang tepat dalam pernyataan ini yang disini sudah dijelaskan tadi sudah disebutnya siapa-siapa yang kita anggap perlu hadir di konferensi pers atau jalan pers yang dilakukan kemudian juga perlu kita tulis misalnya kita lagi konferensi pers mengenai statistik sosial itu harus jelas siapa penanggung jawabnya kenapa karena kalau ada usulan-usulan itu kita memberikan pada unit yang tepat jadi jangan sampai kita sedang mempublikasi melakukan siaran tentang statistik sosial tapi penanggung jawabnya tertulisnya dari statistik ekonomi jadi itu jangan sampai jadi kalau ada masukan-masukan saran-saran itu biar diterima oleh yang berwenang yang berkepentingan oke next jika NSO memberikan akses statistik mereka sebelum publikasi mereka akses prarilis tersebut harus dibatasi untuk beberapa peserta sejalan dengan rekomendasi internasional tentang akses prarilis sejalan dengan aturan akses prarilis tunjian akses yang diberikan harus dapat penampian justifikasi yang jelas untuk akses tersebut tidak ada indikasi hasil harus dikubrikasikan dan statistik tidak boleh diberikan kepada pihak lain tanpa izin sebelumnya untuk akses penerima harus dikubrikasikan secara tersebut revisi terjadwal atau koreksi tak terjadwal pada statistik dan data harus dirilis secepat mungkin perubahan tersebut harus dikubrikasikan secara transparan sejalan dengan kebijakan yang diperkibkan kemudian aksesibilitas data aksesibilitas data menyediakan akses mudah ke data visual statistik adalah tanggung jawab inti NSO serta komitmen bahwa layanan tersebut memenuhi kebutuhan pengguna situs web NSO harus berusaha untuk memenuhi persyaratan dan perdoman nasional dan internasional yang terkait dengan aksesibilitas oleh warga negara dengan kebutuhan khusus seperti yang dikutip di bawah ini dari perdoman aksesibilitas konten web yang pertama adalah bisa dibayangkan yang kedua dapat dioperasikan yang ketiga bisa mengerti dan yang keempat kuat ini yang pertama ya yang bahas next oke selanjutnya aksesibilitas data dipercaya sediakan alternatif konten non-sex yang akan diubah menjadi bentuk lain yang dibutuhkan orang seperti catakan besar braille ucapan simbol atau bahasa yang lebih sederhana berikan alternatif untuk media berbasis waktu tidak buat konten yang dapat disembuhkan dengan berbagai cara misalnya tata letak yang lebih sederhana tanpa kehilangan informasi atau struktur memudahkan pengguna untuk melihat dan mendengar konten termasuk memisahkan latar depan dari latar belakang nah ini penginsternya disini bagaimana caranya untuk konten yang baik secara teks atau non-teks yang misalnya karena ada orang yang punya kebutuhan lain seperti orang buta yang perlu pakai bahasa braille itu harus diperhatikan simbol-simbol pakailah bahasa yang lebih sederhana supaya mudah dimengerti jadi juga buat konten yang cantik bentuknya tidak aneh-aneh yang sederhana makin sederhana makin bagus kadang-kadang orang tuh suka aneh-aneh kasih warna warna itu malah bikin mata pedas malah gak bisa kebaca oke next asetnya aksesibilitas data dapat dioperasikan buat semua fungsi dolaritas tersedia dari keyboard sediakan waktu yang cukup bagi pengguna untuk membaca dan menggunakan konten jangan mendesain konten dengan cara yang diketahui dapat menyebabkan kejangan sediakan cara untuk membantu pengguna menafikasi menggunakan menemukan konten dan menentukan dimana mereka berada nah ini maksudnya sesederhana mungkin dimana keyboard ini bisa diaktifkan dalam mengakses data yang ada ini yang yang cukup bagaimana kita untuk jadi misalnya dia halaman satu otomatis kemudian halaman dua ya usahakan pada saat pindah halaman jangan terlalu cepat sehingga audiens bisa membaca dengan lengkap yang ada di layar nah ini yang ketiga mungkin perlu ibu jelaskan nah ini ya ada bahasa kejang mungkin pernah ada yang nanya kemarin jadi maksudnya jangan mendesain konten dengan cara yang diketahui dapat menyebabkan kejang ini maksudnya begini maksud dari kriteria ini memungkinkan pengguna mengakses seluruh konten situs tanpa menyebabkan kejang nah yang menyebabkan kejang sini kejang karena fotosensitifitas jadi ada individu yang memiliki gangguan kejang fotosensitif dia dapat mengalami kejang yang dipicu oleh konten yang misalnya berkedip-kedip terlalu warnanya terlalu ngejang ini atau ada flash kilat kedip-kedipan nah ini bisa menyebabkan orang lebih sensitif terhadap kilatan-kilatan terutama kilatan yang berwarna merah dibanding dengan warna-lain nah kalau kalau seorang yang mempunyai gangguan kejang fotosensitif dia bisa kejang beneran ini ini serius ini nah penombaan ini didasarkan pada penggunaan untuk industri penyiaran yang diadaptasi untuk layar komputer dimana konten dilihat dari jarak yang didekat dengan menggunakan kilatan yang lebih besar jadi flashing itu dapat disebabkan oleh tampilan komputer yang merender gambar atau konten yang sedang di-rending sebenarnya mungkin karena saudara masih muda kali ya jadi kalau saudara lama-lama di depan komputer masih belum merasakan dampaknya masih belum ya tapi jangan dikira ternyata bukan komputer aja ya hp itu ini yang yang cerita ini suster yang yang bekerja di rumah sakit RSPAD di bagian anak dia cerita sama ibu sebagian besar pasien di sana yang usianya SMP itu mengalami gangguan di otaknya ternyata setelah ditelusuri orang tua mereka sudah terbiasa memberikan hp pada saat usia yang masih dunia jadi rupanya radiasi dari hp itu masih belum bisa diolah oleh otak mereka yang masih lemput itu masih dalam proses pertumbuhan anak usia dini sampai jadi kata susternya itu kalau seorang sudah berusia 13 tahun itu baru otaknya sudah matang bukan matang sudah terbentuk dengan sempurna jadi kalau yang dari mulai bayi sampai usia 13 tahun otak masih berproses nah ini kalau dia dapat radiasi baik dari hp atau dari komputer ini sangat membahayakan jadi dia menyarankan jangan dibiasain bu cucunya main hp padahal kita sering lihat sekarang banyak orang tua supaya anaknya diem dikasih hp biar pada main game padahal itu susternya sendiri bilang jangan bu nanti kalau sudah usia SMP kasian otaknya terganggu nah ini bisa menyebabkan kejang lain kalau dia misalnya terlalu sering melihat di komputer itu mempengaruhi otak kita ibu jen kalau terlalu lama di depan komputer atau di depan hp ini sekayaknya mata ibu yang kiri ini sekayaknya harus dipereksa sering tanpa sadar keluar padahal sebelum kuliah offline sebelum kuliah online ibu kan kalau ngajar gak pernah pakai komputer gini kita face to face gak ada masalah tapi sudah dua tahun ini kan kalau ngajar bimbing baru ngomong kalau ibu udah pusing bimbing semua lewat zoom mau gak mau ibu harus sering komunikasi dengan memakai komputer itu pedes sekali di mata ibu yang kiri bahkan sering keluar air mata sekarang aja nih ibu ngobrol dengan saudara mata kiri udah mulai not well bener-bener gak kejang aja ya ini salah satu dampaknya jadi macam-macam kelemahan seseorang di tubuhnya itu kan berbeda kalau ibu memang di mata apa ibu nanti mau beli kacamata kali jadi kalau lagi ngajar maka kalian pakai kacamata supaya mengurangi radiasi dari komputer yang dimaksud dengan kejam next next akses aksesibilitas data dapat dipahami buat konten reks mudah dibaca dan dipahami membuat halaman web muncul dan operasi dengan cara yang dapat diprediksi bantu pengguna menghindari kesalahan selanjutnya selanjutnya aksesibilitas data kuat memaksimalkan kompatibilitas dengan agen pengguna saat ini dan termasuk teknologi informasi terperinci tentang bagaimana statistik dihitung dan jatatan lain yang akan membantu interpretasi ini disebut sebagai metadata data 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 metadata memberikan informasi tentang properti data statistik metadata statistik umumnya didefinisikan sebagai data tentang data dan sangat penting untuk memastikan kualitas interpretabilitas dan kegunaan kumpulan data tujuan pertama dan paling mendasar dari metadata adalah membantu pengguna data statistik untuk menaksikan memahami dan menganalisis data statistik sangat penting bahwa NSO menyediakan metadata yang memadai untuk memasukkan kualitas dan menambah nilai statistik metadata memberikan informasi tentang latar belakang kemudian konten pengumpulan pengurusan kualitas dan informasi berkait dari kumpulan data statistik yang dikutukkan untuk menemukan memahami dan memanipulasi data statistik jadi ada dua jenis metadata yaitu metadata referensi dan metadata struktural apa itu coba tolong dijelaskan metadata struktural yang pertama ada metadata struktural dimana metadata struktural digunakan untuk mengidentifikasi mendeskripsikan secara formal atau mengambil data statistik seperti nama dimensi nama variable kabus deskripsi teknik set data lokasi data kata kunci untuk mencari data dan lain-lain misalnya metadata struktural mengacu pada judul variable dan kumpulan data statistik serta unit yang digunakan daftar kode misalnya untuk pengkodean wilayah format data rentang nilai potensial dimensi waktu rentang nilai bendera klasifikasi yang digunakan dan lain-lain contohnya bisa dilihat di untuk contohnya bisa dilihat di https titik 2 garing-garing libguides library canadu garing id dot php tanda tanya konten spasi id sama dengan 1120 5386 intinya yang metadata struktural hanya untuk identifikasi mendeskripsikan kemudian juga disini kita bisa lihat kode-kodenya itu yang struktural sekarang yang referensi silahkan menjelaskan metadata referensi atau terkadang sebut metadata penjelas menggambarkan konten dan kualitas data statistik dari sudut pandang sistem semantik mereka termasuk konteks penjelasan tentang konteks data statistik metodologi pengumpulan data dan agregasi data serta karakteristik kualitas dan penyebaran nah jadi dia ini menjelaskan sebenarnya dari metadata metadata penjelasan dari metadata referensi masih ada dua metadata referensi metadata muncul di samping data dalam bentuk label grafik dan catatan kaki atau dapat disusun sebagai catatan penjelasan yang berisi informasi seperti definisi dan deskripsi populasi sumber data dan metodologi yang digunakan metadata dapat mencakup dokumental definisi hubungan antar variable spesifikasi prosedur skema klasifikasi dan instruksi ini dapat digunakan untuk membantu pencarian dan navigasi di web dan membantu pasca pemprosesan seperti mengunduh data dan alat statistik untuk analisis ya ini skandar metadata next tambahannya tambahan metadata referensi dalam sistem disaminasi metadata dapat hadir di semua data dari catatan kaki di tingkat catatan individu informasi di tingkat dimensi dan tingkat data contohnya ada di sirusa ups go.id udah next selanjutnya ada beberapa standar internasional untuk metadata yang pertama ada data data reporting and presentation handbook atau OECD yang kedua ada the common metadata framework atau UN ECE kemudian ada the statistical data and metadata exchange atau SDMX dan yang terakhir ada the data documentation initiative atau DDI jenis statistik diseminasi bagian ini mencakup berbagai jenis data yang disebarluaskan oleh NSO NSO terutama menyebar mikro data dan lain-lain meskipun penyebaran data geospasial menjadi semakin umum mikro data juga dapat disebarluaskan tetapi ini cenderung menjadi pengecualian yang makro data jenis statistik diseminasi makro data makro data adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang dihasilkan dengan menggunakan mikro data menurut metodologi statistik dengan menggabungkan dengan menggabungkan mikro data menurut metodologi statistik contoh dari data agregat tersebut termasuk statistik pengangguran demografi dan PDP nah jelas ya ini merupakan gabungan dari mikro data sehingga dia bisa disebut makro data yang dipublikasikan BPS adalah makro data ini pun dicatat ya ada lagi data geospasial lanjut mana nih jenis statistik disemisi data geospasial semakin banyak NSO yang menyebarkan informasi dan statistik geospasial terintegrasi termasuk komponen geografis yang kedua tantangan penyebaran data geospasial dan statistik terintegrasi disebutkan dalam panduan GLOS termasuk official statistik biasanya menyebarkan data statistik secara gratis sesuai dengan prinsip data terbuka ini mungkin tidak selalu menjadi kasus untuk data geospasial yang disediakan oleh pemerintah nasional atau otoritas regional oleh karena itu akses data akses ke data yang di geocode tidak terbukti dengan sendirinya atau mungkin mahal bagi otoritas jenis statistik diseminasi data geospasial kantor statistik menyebarkan statistik dalam format seperti tabel peta grafik infografis rilis berita file yang digunakan untuk umum dan lain-lain komunitas geospasial menggunakan data faktor tradisional dan menyiapkan jaringan besar untuk menyebarkan data pengamatan duni mereka oke sekarang kita jelaskan antara data makro dan data geospasial nanti data makro sudah jelas ya data makro itu merupakan gabungan dari data mikro jadi kalau kita lihat jumlah jumlah pengangguran ditambah ditambah-tambah jadi jadi jumlah pengangguran overall nah itu datanya makro nah sekarang yang kita bicara data geospasial sebenarnya yang awal-awalnya itu yang mempunyai mempunyai itu adalah otoritas institusi otoritas mungkin di Indonesia badan metanasional yang mempunyai geospasial yang awalnya hanya untuk menyebarkan data pengamatan di bumi misalnya lokasi Jakarta dan segala macam itu kan awal-awalnya kan seperti itu geospasial tapi semakin bertambahnya kecanggihan-kecanggihan dalam memberikan informasi itu bisa digabungkan tapi permasalahan itu kan tadi sudah disebut di slide ini di slide yang katanya mahal dan dia disini oh ini makro disini nah ini bisa dibaca ini tidak mungkin menjadi kalau geospasial kadang-kadang itu dianggap hak milik oleh otoritas tersebut nah jadi sebaiknya kita bekerjasama dengan baik dengan otoritas itu sehingga bisa menyajikan data dalam bentuk geospasial karena di negara-negara maju itu sudah banyak dimanfaatkan ya data dalam bentuk geospasial nah sekarang kita bicara tentang mikrodata naik silahkan jenis statistik diseminasi mikrodata mikrodata umumnya berisi informasi tentang individu rumah tangga atau badan usaha yang dikumpulkan melalui survei atau wawancara dalam kumpulan data ini setiap baris biasanya mewakili individu dan setiap kolom memiliki atribut seperti usia jenis kelamin atau alamat mikrodata juga dapat terdiri dari data individu yang dikumpulkan dari sistem administrasi pemerintahan pemerintah dan register mikrodata digunakan dalam ofisial statistik untuk produksi informasi agregat karena berisi informasi terpilah tentang kelompok populasi kecil atau wilayah yang hilang dalam proses penyusunan indikator statistik mikrodata memberikan pandangan multidimensi yang lebih bernuansa tentang kebutuhan kelompok populasi rentan yang penting untuk memvalidasi analisis sebelumnya menguji hipotesis baru dan merancang program beberapa NSO menyediakan mikrodata untuk tujuan penelitian dan analisis penyebaran mikrodata dalam official statistik perlu dilakukan dengan hati-hati karena dalam mengarah karena dapat mengarah pada identifikasi tidak langsung atau langsung dari unit pelaporan dan tindakan harus diambil untuk memastikan anonimitas NSO sering membebankan biaya kepada peneliti atas akses tersebut untuk mengimbangi biaya tambahan dalam menyediakan mikrodata ada juga biaya yang terkait dengan pemeriksaan keluaran untuk memastikan kerajaan jadi bedanya makrodata dan mikrodata tadi sudah disebutkan kalau makrodata itu adalah data keseluruhan kalau mikrodata ini lebih ke individual dan BPS ini tidak mempublikasikan hasil mikrodata tapi mikrodata tidak disimpan dan tidak diolah lanjut karena yang dibutuhkan oleh user dan pemerintah hanyalah data makro intinya tapi kadang-kadang banyak para peneliti dan analisis itu membutuhkan data mikro karena mereka membutuhkan data mikro ya pastinya harus minta tolong untuk di perlakuan olah sebetulnya memang di BPS tidak diolah lanjut disimpan dalam bentuk data mentah karena itu kalau kita minta data mikro sering diminta biaya tambahan tapi kalau makro nah untuk mahasiswa STIS yang sedang melakukan penulisan skripsi mereka sering nih tapi mereka gratis tidak bayar karena mereka hanya minta data mentahnya saja tanpa diolah mereka sendiri yang bedanya data mikro karena kalau sampai data mikro dipublikasikan publikasi BPS tebal banget bisa sehari kali ya kalau harus dibuat dalam bentuk bukunya oke next sekarang strategi diseminasi strategi diseminasi strategi penyebaran harus mencakup prinsip dan pendongan yang disepakati untuk menyebarkan dan mengkomunikasikan statistik dan prosedur untuk menangani kesalahan dan revisi itu juga dapat mempromosikan pengembangan platform umum official statistic yang mencakup data dari semua official statistic ini dapat membantu NSO untuk menyelaraskan rilis statistik tabel grafik dan analisis dan terminologi yang diterapkan di seluruh domain statistik ini dapat membantu menghindari kebingungan dan salah tafsir dan dapat memfasilitasi perbandingan statistik strategi diseminasi pelajaran dari Eurostat strategi penyebaran harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang diambil dari berikut ini dari kode praktik statistik A ketidakperpihakan dan objektifitas B absensibilitas dan kejelasan jelas strategi ini sudah jelas kita tidak boleh berpihak dan harus objektif artinya kita menyanyikan data apa adanya dan tidak mempunyai kepentingan terhadap data yang kita hasilkan next lalu strategi diseminasi diaduksi dari CLOS 2016 menurut hukum umum official statistic GLOS 2016 strategi tersebut dapat mencakup elemen-elemen berikut A prinsip dan pedoman penyebaran umum sejalan dengan hukum statistik B penggunaan platform penyebaran yang berbeda dan kebijakan harga C prosedur penanganan kesalahan D prosedur penanganan repisi E cara untuk memfasilitasi E cara untuk memfasilitasi akses kamu bacanya apa E E E E E cara untuk memfasilitasi akses pengguna ke semua official statistics dari produsen yang berbeda F konten dan praktik utama untuk merilis metadata E praktik terbaik untuk menghasilkan tabel grafik penyelesaian terjelis H praktik pengarsipan realist statistik untuk penggunaan di masa mendatang ini yang kita lakukan next dissemination standard standar internasional untuk statistik apa yang harus dirilis oleh negara misalnya benar moneter internasional atau IMF memiliki standar diseminasi dari umum yang menggunaikan statistik ekonomi yang harus dibuat oleh anggotanya dan standar diseminasi dari negara yang ingin mengakses pasar motor internasional nanti ya udah ada penjelasannya satu lagi yaitu dari escape selanjutnya komisi ekonomi dan sosial untuk Asia dan pasif ataupun escape telah menghasilkan seperangkat inti statistik ekonomi untuk kawasan tersebut bersama dengan frekuensi yang telah direkomendasikan untuk masing-masing ekonomi hanya statistik yang digunakan hanyalah statistik yang berguna oke sekarang waktu kita untuk diskusi berguna 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 silahkan bagi angin bertanya ada pak jenis pak jenis iya bu nanti kalau anak-anak nanti kalau sudah selesai kalian keluar semua ya ibu mau bicara dengan pak jenis kalau nanti sudah selesai kuliah oke bagi yang ingin bertanya silahkan ibu sakit loh yang kiri benar-benar gak tahan silahkan bagi yang ingin bertanya kok gak ada yang tanya udah pada paham semua kan pak jenis izin izin bertanya ini siapa terza bu mana gak ada mukanya nge-like bu saya pakai hotspot wifi-nya error iya toh kalau kan tatap muka kita harus ngeliat wajah nanti diskonek bu kalau pakai muka masa iya dari hari selasa bu bulan kali pakai yang bener ya ini saya benerin nanti seharusnya bu gimana ini mau nanya apa mau nanya ini bu aksibilitas data yang tadi dibaca sama indera itu kan ada empat kriteria bisa dibayangkan mudah dioperasikan dapat dimengerti dan kuat nah itu tadi ibu langsung naik ke slide 26 itu untuk yang kuat penjelasannya gimana ya bu datanya kuat seperti apa terima kasih mata ibu ini gak tahan bener deh halaman berapa slide 25 bu dikecilin aja bu dikecilin gak gak tau ini ya bisa dibayangkan kalau bisa dibayangkan tau kan seperti apa yang di bu ya udah dioperasikan bisa dimengerti ya kita harus bisa memahami maksudnya kuat disini ada kan memaksimalkan dengan agen pengguna saat ini dan masa depan maksudnya kuat ini bagaimana teknologi yang kita miliki itu bisa memfasilitasi kalau orang lagi akses gitu orang lagi akses jadi kita siap terus tetap bisa stand by jadi jangan sampai tidak website kita itu didukung oleh teknologi yang kurang baik jadi pada saat orang misalnya nih pada saat akses tiba-tiba mati atau muter-muter nah itu kan kurang bagus gak kuat jadi kita usahakan teknologinya terutama teknologi yang mendukung yang untuk mengeluarkan data kita itu siap karena kan suka begitu ya gak usah jauh-jauh lah tadi aja ibu mau masuk aja ibu hampir stress karena apa ini kan ibu di kantor gak di rumah kalau di kantor ya alhamdulillah sih kalau di rumah itu komputer sama internetnya agak ini kayak ini tadi coba mau buka aja ada kali hampir 10 menit nah ini kan gak kuat namanya contohnya seperti nah ini gimana caranya supaya kuat nah ini kadang-kadang kalau terlalu banyak yang pake membuat lemah ya mungkin internet di kantornya makanya lemot yang pake banyak bukan ibu aja ya mungkin seperti itu kali penjelasan kuat maksudnya sini next kalau ngeliat males ibu ngeliat layar kaca jadinya ya next yang lain maaf ya kalau ibu gak ngeliatin kalian bukan apa perih banget terus aja next silahkan ingin bertanya ibu izin bertanya bu iya gimana kenapa saat kenapa dalam perlilisan data kayak pas itu jarang dicarakan di tv ya bu kayak sainsus kemarin kan gak ada di tv nah mungkin biaya ya karena kalau untuk masuk tv dengan masuk radio biayanya beda kalau radio itu sering sering ya karena jangan kalian sangka ya untuk untuk siaran pers itu itu sebenarnya mahal ibu terpaksa jujur dulu ibu pernah kerja jadi dulu ibu waktu habis cuti di luar taungan negara pulang dari ikut suami ibu daftar di BPS udah dipanggil-panggil ibu pikir ibu udah gak diterima lagi nih kerja di BPS karena kan kalau ikut suami kan memang berhenti kan akhirnya ibu ngelamar lah di suatu perusahaan kemudian perusahaan ini sangat bonapit ya punya nya perusahaan yang ibu kerja itu kemudian menang tender untuk menyelenggarakan festival istiqlal tahun 1991 ibu ingat nah disitu ibu pura-puranya jadi sekretaris pura-puranya posisinya sekretaris jadi ibu tuh ngerti bagaimana desain acara waduh ngefeks baru tau disitu salah satu tugas ibu menyelenggarakan konferensi PERS salah satu tugas ibu jadi gimana supaya festival istiqlal itu mengemar ibu harus bisa meyakinkan kepada PERS bahwa event ini sangat bermakna tau gak jaman dulu tahun 1991 tahun 1991 ibu dana untuk sekali siaran PERS itu 3 juta jaman dulu 3 juta itu dananya untuk makan siang sama sama PERS yang dikasih makan jangan kamu kira gak dikasih makan kedua apa yang makin mahal setiap PERS yang datang diampropin kalau gak diampropin gak bakal masuk ke dalam beritanya baik media cetak maupun media non cetak ibu tuh ngerti banget ibu tuh bisa ngomong karena ibu ibu yang melakukan jadi misalnya undangannya 30 media yang diundang jaman dulu tuh jaman dulu amplopnya 25 ribu jaman dulu tuh sekarangnya masih gede ya jaman dulu jadi kalau misalnya 30 media sebanyak 750 ribu itu ibu udah siapin sama satu daftar tanda tangan jadi kalau kalau mereka apa terima ibu sih tinggal nyakin aja yang ngerjain itu mahal dan untuk bayar yang kalau pers cetak itu lebih murah ibu tahu kalau TV lebih mahal bayarnya bisa 25 ribu dia bisa sampai 100 ribu ibu ngomong ini karena ibu ngalamin ibu yang ngeluarin duit ibu yang masuk-masukin ke amplop yang bayar sih orang lain karena mahal jadi jangan heran kalau kita jarang ada di TV harus bayar apalagi kalau slotnya panjang di TV kamu pikir 1 juta 2 juta enggak bisa miliaran harus ngerti ibu bisa gini karena ibu tahu kenapa pada festival Istiqlal kalau mau tayang di TV kita minta di shoot kita bayar sama petugas TV-nya kamu kira gratis mana ada yang gratis di dunia ini kamu kalau ke tempat umum aja kalau mau ke teman nanti harus bayar nah enggak ada itu itu jawaban ibu kenapa karena mahal ibu mau ditudut ibu ngalamin sendiri benar itu sebenarnya pada saat itu sudah nyaman ibu ya kerja di kantor itu zaman dulu itu gaji suami ibu tahun 1991 sekitar 75 ribu jaman jaman yang gede masih golongan dua nah ibu disitu di swasta gajinya lebih puluhan daripada suami jadi sebelah ibu waktu itu enggak mau enggak mau jadi PNS eh tiba-tiba dapet surat surat panggilan dari BPS bahwa ibu diterima jadi pegawai BPS ngoselin setahun ah dikau ini setahun baru manggil aku tadinya ibu enggak mau jadi PNS lagi karena sudah enak ya kerja di swasta tapi mungkin suami ibu merasa tersinggung kali ya kalau ibu kerja di swasta karena jujur aja gaji suami masih nunggu di 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 laci kalau masih coklat kok enggak dibuka-buka sih ibu gaji dari ayah zaman dulu udah cukup dari ibu aja ibu dimarahin sebuah jadi PNS dan kalau enggak begitu enggak ketemu kalian sekarang ya jadi karena mahal mahal ya itu jawaban itu yang lain yang lain paham ini udah 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 bener paham ini tadi kan izin katanya bermasalah kameranya ayo kalau enggak ibu pengen ngobrol sama Mas Johnny tapi tentunya kalian harus keluar dulu gimana Satya enggak kedengeran suaranya mau ngomong apa gimana Mas Johnny masih ada iya bu mana Mas Johnny bilangin Ayo Ayo tanya caringannya enggak kuat jadi off camera oke siapa yang masih mau tanya nih karena ibu udah bikin ngobrol sama Mas Johnny nih kalian tinggal pertemuan dua kali lagi ya setelah itu ujian ya ibu hitung sampai eh Mas Johnny mas Mas Johnny dengaran enggak suara ibu iya bu hitungin 10 kalau sampai sampai ke saat ada yang nanya mereka suruh keluar coba hitungin tolong bantu ya bu 10 9 cepat cepat-cepat ya Mas Johnny ini iya bu pulang bu ya 10 ayo teman-teman silahkan bertanya ayo teman-teman silahkan bertanya hitung ya dari 10 ya 10 9 aku insin bertanya ada bu silahkan silahkan bagi yang ingin bertanya mengenai mikrodata tadi apa yang mengenai mikrodata ibu tentang NSO sering membebankan biaya kepada peneliti akses tersebut mengimbangi biaya tambahan itu kalau di BPS apakah juga sama ibu iya sama sama resmi biayanya resmi kan udah bu jelaskan alasannya kenapa karena membutuhkan pengolahan tersendiri ada resmi ada BPS ada baik ibu ya bu apakah ada yang mau bertanya lagi dihitung ya dari tadi udah 9 gak mau rugi 9 9 8 7 6 5 4 3 2 ada mau game nih 1 habis mas Johnny loh yang bilang habis loh ya gimana teman-teman anak-anak udah gak ada yang tanya ibu akhiri dulu pertemuan kita siang ini bener-bener banyak membuat manfaat buat kita dan mohon maaf bukannya ibu tolong semua leave kecuali Bang Johan ya selamat siang semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih ibu memastikan ibu untuk minggu depan berarti tidak ada PPT ya bu untuk dipresentasikan enggak enggak oke terima kasih ibu terima kasih ibu terima kasih ibu